Intro Assalamualaikum Wr Wb Selamat petang saudara anda menyaksikan suara Sriwijaya dan tentunya masih dalam Semarak ulang tahun TVRI Sumatera Selatan ke 48 tahun tentunya kami terus berbenah untuk menuju analog suite of dan juga kami mengingatkan untuk pemirsa ada di rumah untuk bisa memperbarui televisi anda menggunakan alat set top box atau juga mengganti televisi anda beralih ke TV digital atau juga Smart TV yang artinya anda tetap bisa menyaksikan tayangan-tayangan dari TVRI Sumatera Selatan selama 24 jam ke depan dan kali ini bersama saya Dika Saputra di suara Sriwijaya kita akan berbicara tentang tantangan bagaimana tantangan di era industri 4.0 yang artinya tentunya semua bisa dilakukan melalui teknologi terutama melalui gadget dan juga beberapa link-link yang tentunya bisa digunakan dalam acara tersebut dan untuk hari ini tentunya seperti yang ada di samping saya kita sudah kehadiran content creator yang saat ini ada Mas Rizky dan juga Mbak Ais yang salah satu content creator Kota Palembang yang tentunya kita akan berbicara bagaimana pekerjaan content creator ini bisa menghasilkan sesuatu bagi mereka kemudian juga bagaimana tantangannya di era saat ini bagaimana mereka menangkap pasar ini kemudian juga bisa memberikan impact-impact yang positif baik bagi kehidupan mereka kemudian juga kehidupan orang lain saat ini ada Mas Rizky dan juga Mbak Ais selamat sore selamat datang di studio TVRI Sumatera Selatan apa kabar semuanya? baik Mas baik baik kita berbicara tentang bagaimana content creator kemudian juga bagaimana industri audio visual seperti itu ya tapi sebelum itu mungkin kita satukan visi terlebih dahulu nih saya pengen tahu mungkin mewakili pemirisan dari rumah content creator itu apa sih? mungkin Mas Rizky terlebih dahulu bisa dijawab oke thank you udah dikasih kesempatan untuk datang ke TVRI aku disini mau bilang kita berdua ini bukan sebagai content creator tapi lebih ke bisnis creative agency yang fokusnya untuk nge-branding atau nge-design tapi outputnya sama aja kayak content creator jadi kalau menurut aku pribadi content creator itu adalah orang yang menciptakan inovatif-inovatif atau ide-ide kreatif untuk bisa membantu sesama pem bisnis atau sesama temen untuk lebih dikenal lagi sama orang itu sih Mas oke dalam artian istilahnya membranding dari suatu perusahaan atau juga dari suatu MKM dan lain sebagainya seperti itu ya? iya benar oke kalau dari sisi Mbak Ais seperti apa memandang content creator ini Mbak? kalau content creator bagi aku sih kita membentuk sebuah persepsi masyarakat tapi bedanya kalau content creator itu kan lebih ke personal gitu kan tapi kalau misalnya kami itu kami membantu orang lain untuk membentuk branding mereka khususnya UMKM yang ada di sekarang udah di Indonesia ya? udah di se-Indonesia saat ini jadi kita ngebantu mereka biar publik itu tahu kalau misalnya persepsi yang kami tawar yang kami bantu mereka untuk menawarkan ke publik itu enggak lagi menggunakan secara-secara lama satu tahun lebih mau jalan dua tahun tapi alhamdulillah udah 500 brand dalam satu tahun ini yang kita handle yang udah kita design gitu Mas oke baik 500 brand tentunya sangat banyak sekali ya ini banyak sekali tentunya apa impactnya didapatkan dari mereka-mereka mungkin yang bisa memilih jasa Mas Rizky dan juga Mbak Ais seperti apa Mbak Ais dulu deh oke jadi impact untuk beberapa klien yang kerja sama-sama kami itu mereka mendapatkan budaya barat dengan siaran kebudayaan asal Jawa Indonesia yang siarannya sampai seluruh Hindia Belanda dan sejak tahun itulah menjadi tonggak sejarah penetapan hari penyiaran nasional pada tahun 1945 lahirlah Radio Republik Indonesia dan dimana teks proklamasi tersiarkan ke pelosok negeri yang menyatakan Indonesia Merdeka sejarah dari dunia televisi adalah pada tahun 1962 dimana TVRI sebagai televisi pertama Indonesia yang mengudara dan menyiarkan langsung pembukaan Asian Games keempat di Indonesia hingga saat ini hari siaran nasional telah menginjak masa 88 tahun sebagai saksi dunia penyiaran Indonesia sehingga perkembangan teknologi penyiaran menjadi faktor utama dalam menentukan kualitas penyiaran demi Indonesia maju namun masih banyak daerah yang tidak dapat ikut andil dalam pemerataan ekosistem dunia penyiarannya solusinya adalah Analog Switch Off atau ASO penyiaran secara analog akan segera berakhir menuju era digital yang menyeluruh Kementerian Kominfo adalah rumah TV digital bersama pihak terkait mewujudkan kesuksesan peralihan ESO menuju penyiaran digital 2 November 2022 menjadi penting dan sejarah bersama era siaran nasional yaitu berakhirnya masa siaran analog menuju era TV digital digitalisasi televisi menjadi kepentingan bersama meratanya siaran hingga ke pelosok negeri bersih gambarnya jernih suaranya dan canggih teknologinya menciptakan masa depan bangsa Indonesia yang lebih maju Halo semuanya aku Modi maskot TV digital Indonesia aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital dimana? di siaran digital.id dan call center 159 ayo semuanya dukung migrasi TV digital bersih gambarnya jernih suaranya dan canggih teknologinya selamat menikmati baik terima kasih pemirsa anda masih menyaksikan suara Sriwijaya masih bersama saya Dika Saputra masih juga kita berbicara tentang content creator kemudian juga bagaimana industri ini berjalan bagaimana juga peluang dari kaum milenials untuk mengarungi atau juga mengerjakan dari sebuah tantangan yang tentunya ada di industri ini masih bersama Mbak Ais dan juga Mas Rizky baik kita tadi berbicara banyak sekali tuh bagaimana kalian menge-develop suatu creative agency kemudian bagaimana juga kalian juga punya banyak sekali pasar sampai dengan saat ini kurang lebih per bulan 60 brand ya yang kalian pegang seperti itu mungkin bagaimana sih mensiasati untuk brand-brand ini tentunya kan banyak sekali mungkin ada yang dari food and beverage kemudian juga ada yang dari elektronik dan lain sebagainya ini gimana perlakuan atau treatmentnya ini berbeda-beda atau seperti apa ke Mas Rizky dulu boleh kami kalau misalkan untuk mengasih service ke klien kami itu kami kasih full-full-an Mas dalam artian kita itu apa ya dari awal dia menawar dananya harga sampai closing deal itu kita service-nya emang aku ngajarin ke tim itu emang jangan setengah-setengah gitu apapun walaupun dia nggak jadi masuk ke kita kita harus service-nya full-full-an gitu banyak banget kita dapetin beberapa klien itu tuh yang cuma nanya doang tapi it's okay kan mungkin dia cuma mau tanya-tanya harga juga nggak masalah gitu dan juga kami itu tuh sering apa ya kalau misalkan bisa dibilang hit and run juga si kliennya belari juga pernah gitu tapi kita seminimalisir mungkin besok-besok kita upgrade, kita perbarui gimana sistemnya biar nggak kecolongan lagi gitu Mas oke baik berarti melalui sistem dan juga evaluasi seperti itu ya oke baik saya penasaran ini dengan output yang kalian keluarkan nih ini kan istilahnya ketika kita ngelola satu brand misalkan brand apa kenamaan elektronik dan lain sebagainya kalian memikirkan kontennya itu seperti apa? discuss kah? atau seperti apa? atau dilihat dulu diobservasi dulu atau seperti apa? oke kalau untuk menentukan konten apa yang mau kami apa ya mau kami kasih gift lah ya istilahnya ke klien itu kita punya namanya copywriting ya copywriting jadi dia yang menentukan nanti kalau misalnya contoh ada UMKM salon atau gym oke nanti biar mereka biar si copywriting sendiri nanti yang nyari referensi nyari referensinya gimana nanti dia yang menentukan nanti kontennya gimana desainnya mau eh sorry maksudnya idenya mau gimana nanti baru diteruskan ke desain grafis seperti itu oke baik jadi memang digodok terlebih dahulu ya melihat bagaimana mungkin dari gym ini apa aja gitu ya ambience yang bisa diambil gitu oke baik kemudian juga mungkin di era saat ini dengan era yang berkembang pesat saat ini gimana sih mas Rizky dan teman-teman memandang industri audio digital ini mas oke apa ya mas kalau misalkan menurut aku pribadi itulah kenapa aku tuh mau bikin Akifah tuh sebuah startup creative agency agar teman-teman industri kreatif seperti mas contohnya dan teman-teman yang lain dari segi musik desain copywriting apapun itu itu jadi mereka dapat dapat menyalurkan bakat mereka dan menghasilkan penghasilan buat mereka aku tuh kadang suka sedih beberapa teman aku skillnya udah bagus dan udah banyak portfolio tapi untuk menghasilkan sebuah uang itu susah banget mereka itulah kenapa aku pengen bikin Akifah itu sebuah aplikasi jadi seluruh orang di Indonesia itu kalau misalkan mesen sesuatu misalkan mas mau mesen desain nih untuk brand mas mesennya gimana loh dari aplikasi aja kita sesimpel itu aja sesimpel mas pesen makanan dari aplikasi berarti fokusnya hanya di industri kreatif agensi kreatif ini seperti itu ya belum-belum bisa maksud saya mungkin ke depan apa mau merambah ke perfilman kalau kita berbicara tentang industri kreatif ini kan banyak mas banyak banget permusikan, film, dan lain sebagainya nah kira-kira dari kalian memandang itu ada gak sih keinginan mungkin ke depan untuk mengembangkan itu? ya tadi sih kalau misalkan ke depannya kita maunya lebih besar lagi sih dalam artian keluaran dari Akifah ini makin banyak misalkan untuk foto produk video produk ataupun kita bisa nyiapin talent selebgram-selebgram itu bisa kita ajakin kerjasama gitu tapi kalau misalkan udah masuk ke industri kreatif kayak perfilman itu kayaknya belum soalnya disitu udah beda rana lagi gitu karena kita kan sifatnya korporat kayak gitu lebih ke UMKM-UMKM mas itu sih oh berarti pitching pasarnya UMKM-UMKM ya? bener banget belum ke arah mungkin korporat dan lain sebagainya belum masuk ke sana atau mungkin sudah dijajaki nih dilihat, diobservasi oh kayaknya asik kalau kita main korporat itu seperti apa? rencananya ada tapi untuk saat ini kita mau nge-manage tim itu yang emang solid dan kita banyakin portfolio serta jam terbang tim-tim itu udah tinggi baru kita masuk ke korporat besar misalkan TVRI kalau misalkan mau masuk ke kita juga bisa gitu Instagramnya gak ke handle kita nge-handle juga bisa kayak gitu sih mas fokusnya di Instagram aja atau memang ada platform lain? untuk saat ini kita ke Instagram doang karena menurut kita pasarannya yang lumayan besar itu di Instagram tapi gak nutup kemungkinan kita bakal ke TikTok ataupun ke Youtube tapi untuk saat ini belum gitu sih mas berarti masih fokus di Instagram ya? bener banget memang dicintai untuk para penggemarnya ada di rumah juga gitu nah mungkin ada gak sih perlakuan khusus ketika kalian mungkin nanti mengelola Facebook dan juga mengelola TikTok atau mungkin mengelola Twitter dan lain sebagainya mungkin treatmentnya beda-beda atau misalkan satu desain grafis udah sama aja upload semua atau gimana? oke kalau misalkan ke TikTok atau ke Facebook itu kayaknya kita sistemnya bakal sama karena kan TikTok sama TikTok Facebook atau Instagram tuh kalau menurut aku pribadi masih gak jauh-jauh beda dalam artian mereka pasti nge-upload foto nge-upload video gitu-gitu sih jadi nge-treatmentnya tuh sama aja sih kayak yang di Instagram bedanya paling kalau misalkan di TikTok gitu kita mungkin ada video kayak gitu sih oke baik kemudian juga ini Mbak Ais tantangannya yang kita hadapi ini kan meyakinkan banyak orang bahwasannya ini adalah cara yang tepat gitu kan untuk membranding suatu tempat usaha atau juga suatu corporate di bidang itu gitu itu Mbak Ais sebagai marketing ada trik-triknya gak sih misalkan apa kita perlihatkan konten atau seperti apa atau memberikan insight-insight lain gitu jadi salah satu cara kami itu untuk menarik klien itu dengan cara kami memberikan portfolio kami beberapa portfolio kami ke klien terus ada beberapa juga klien yang masih bingung ini apa gimana terus seandainya besok kita mau real gimana dan sebagainya itu nanti kita apa ya kita kasih portfolio-nya ke mereka contohnya begini nanti cara pengerjaannya begini nanti ada request hamin satu pengerjaan dari dari kami gitu jadi ada lebih ke diskusi sama klien sih maunya ke arah ke arah desain yang kayak gimana oke misal nih misal aku dari sisi customer punya sebuah brand belum punya nama kemudian juga belum tahu arahnya gimana itu gimana kira-kira dari sisi Mbak Ais nih kalau misalnya awal awal pelaku UMKM kali ya mungkin kita ada jasa desain logo ya jasa desain logo nanti setelah itu baru mungkin akan ada desain feed di instagram terus untuk foto-fotonya juga kami enggak menentu untuk harus foto terbaru foto lama enggak apa-apa yang penting kontrasnya tepat gitu sesuai sesuai sama ya menarik lah kira-kira itu nanti bisa di apa ya ditutupin sama desain oke berarti nanti dibikinin gitu ya dibikinin oke misalkan enggak punya logo nanti mungkin bisa dibikinin filosofinya apa dan lain sebagainya juga bisa kayak gitu juga bisa ya nah jadi untuk pemirsaan di rumah sangat menarik sekali tentunya pembahasan kita siang hari ini jadi tetaplah bersama kami di Suara Sriwijaya bapak-bapak ibu-ibu jadi hari ini kita akan melakukan vaksinasi bapak-bapak ibu-ibu jadi jadi hari ini adalah hari yang penting dan bersejarah karena kita akan melakukan vaksinasi dimana vaksinasi ini akan membentuk kekebalan masa memutus mata rantai penyebaran dari covid-19 nah jadi ini suntik dosis oke dulu maksudku fokus ini hari ini dosis pertama 28 hari lagi datang ke sini untuk suntik dosis kedua oh dua kali dua kali yuk sepakat sepakat oke dipanggil mereka kami dulu jadi nih berani lah ini untuk itu kesehatan kita divaksinin Indonesia buat pokoknya agak tidak sakit cuma pasien pertama black berapa belak wakilnya hahaha mengatakanyorum nyata взa yang telah untuk mayoría Masa aku dewek, aku bisa. Iya, ibu yang sempat cukup itu baik. Apa itu? Bicara, dok? Bagi itu lah. Kenapa, ibu? Ini, dok, aku dah takut vaksin-vaksin COVID itu tuh. Dia ngecek di tipi-tipi itu, man. Gak apa-apa kok, bu vaksin itu aman. Dok, Nian, dok, dia tak sakit deh, dok. Dia tak sakit, dok. Awaslah, dokter masalah sakit, dia aku ada apa-apa, dok. Mati, dok, harta-harta aku yang banyak di dosun itu, dok. Aku tak sakit, ibu. Dia tak sakit, dok, dia. Tidak sakit, bu ternyata, sudah vaksin itu. Nah, kamu, kamu yang ada di rumah, jangan takut untuk vaksin. Ih, gak sakit kamu sekali. Makasih, dok. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siaran digital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. presenta beredar dengan transmisi trading Indonesia. Jernih suaranya, jernih suaranya, dan canggih мир aldat-beredar dengan mesyu penk savun. Bersih gambar raya, dan canggih Coffee digital itu, man. Gajikan interested kamu lagi dari inhabitants yang dibabyang. Baik terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan suara Sriwijaya masih bersama saya di Kasaputra untuk anda yang tentunya ingin interaktif bersama kami kami juga layanan interaktif kami di 08 13 7981 07 16 untuk bertanya mungkin seputar konten kreator dan kemudian juga pergerakan audiovisual di Indonesia kemudian juga peluang seperti apa dan lain sebagainya yang ingin anda tanyakan silahkan kedua narasumber kami siap insya Allah untuk menjawab ya ada Mbak Ais dan juga Mas Rizky baik kemudian tantangan selanjutnya Mas kita berbicara juga tentang kreatif agensi ini kan artinya banyak sekali ya kemudian mungkin mengelola sebuah brand kemudian juga kolaborasi mungkin dari dari kreatif agensi satu itu dengan beberapa brand mungkin Anda sudah menyiapkan itu atau pernah menjalani itu Mas oke kalau misalkan kita kerja sama-sama brand lain ya maksudnya Mas ya kalau misalkan kita kerja sama-sama brand lain itu tuh belum karena kan kita fokusnya untuk masing-masing brand itu brandingnya beda-beda nggak bisa disamain gitu Mas jadi untuk saat ini kita belum sih kalau misalkan kerja sama antar brand kayak gitu kalau collab belum ya belum ada collab-collab gitu ya kalau Mas Rizky sendiri ini ngerjain apa di kreatif agensi ini kalau aku sebagai founder aku ya nge-manage tim ngatur tim ngatur klien ngatur kerjasama relasi dan lain-lain sih itu sih Mas bukan dari sisi desain grafisnya belum belum kesitu kalau aku evaluasi desain aku yang evaluasi tim desain kalau Mbak Ais dari sisi marketing ya kalau untuk desain sendiri itu pemilihan desainnya itu gimana sih Mas maksudnya pemilihan desain itu dalam artian untuk menentukan Oh brand ini cocok nih pakai warna ini kemudian juga mungkin gambarnya seperti ini bentuknya juga seperti ini apa memang di observasi atau by request atau memang dari imajinasi aja Mas Oke kita sebelum brand itu deal ke kita kita pasti tanya dulu nih si brand tersebut mau warna apa desainnya mau referensi kayak apa desainnya sebelum mereka deal dan masuk ke tim desain jadi kalau udah tim desain itu udah tahu beres lah dalam artian mereka udah tahu tone warna brandnya mau kayak gimana desainnya kayak gimana jadi sebelum mereka masuk kita tanyain dulu kita gali dulu nih brandnya tentang apa jualannya ada store atau enggak kayak gitu itu sih nanti kalau misalkan dari pihak klien atau pihak brand itu udah kasih semua ke kita tone warna referensi desain logo bahan foto produknya udah dikirim ke kita kita baru lempar ke tim desain dari tim desain nanti baru dikirim ke copywriting si copywriting yang bikinin konten yang cari-cari ide konten setelah kontennya udah dapat dikirim ke tim desain dari tim desain baru di desain setelah itu kita kirim ke klien dari pihak klien misalkan oke aku ada yang mau direvisi nih misalkan tulisannya kita revisi oke udah kita revisi dan setelah itu kalau misalkan udah deal dan udah ACC udah udah sampai situ sih Instagramnya nggak kita yang manage jadi si Instagramnya itu tetap si klien yang pegang jadi kita cuman ngedesain doang tok kita via kerja cuman WhatsApp doang berarti ngedesain aja ya bukan memanage Instagram mereka gitu ya soalnya kalau misalkan kita pegang Instagram orang kan takutnya kenapa-kenapa kedepannya misalkan Instagramnya hilang Instagramnya kena hack atau misalkan ada something misalkan si brandnya penipu kita yang kena kan jadi kita nggak megang Instagramnya sih Mas ya tapi kan misalkan ada case lagi nih di beberapa case saya seorang yang gaptek nih tentang dunia per-instagraman gitu kan nggak bisa main Instagram nggak bisa tahu caranya nge-upload bergimana itu gimana tuh solusinya Mbak Is Hai eh rata-rata semuanya itu nggak ada yang nggak bisa makin Instagram sih semuanya bisa semuanya seluruh klien yang kami cari pun melalui Instagram bukan kami kami carinya melalui online kanji dari offline jadi kami lihat profile mereka yang kira-kira kurang menarik itu kami jadikan target klien kami jadi rata-rata mereka sudah bisa menggunakan Instagram mereka menggunakan Instagram tapi mereka tidak bisa memanfaatkannya Oke baik itu kan misal ada juga tuh kan beberapa case mungkin di lapangan itu yang misalkan dia punya sebuah UMKM nih punya kayak katakanlah yang kayak Mbak Ais tadi bilang tuh misalkan kita berjualan kalau seumpama kita tidak bisa mengikuti perkembangan gitu kan kita akan tertinggal gitu nah katakanlah saya seorang misalkan punya tokoh klontong gitu ya kan kita berbicaranya atau tokoh mainan gitu ya saya sudah berpuluh-puluh tahun main di situ gitu ya kemudian juga masuk nih era audio visual seperti saat ini saya ingin memasarin cuma bingung main Instagram saya nggak bisa main Facebook saya nggak bisa mungkin apa emang ada salah satu opsi dari kalian berdua istilahnya untuk mengelola itu atau seperti apa Oke kalau misalkan si kliennya itu dalam tanda kutip Gaptek ya kita pasti bakal sebelum dia transfer atau closing deal tuh pasti kita bilangin dulu gitu dia pasti nanya ini Instagramnya yang nge-manage dari pihak Nakifa atau mereka sendiri kita bilang Instagram untuk saat ini si klien tapi kalau misalkan emang dari pihak kliennya itu masih susah untuk gimana cara upload caption dan lain-lain pasti kita ajarin gitu pelan-pelan diajarin edukasi sih memberikan edukasi ke mereka gitu selain memang ngedesainin fit mereka gitu oke baik kalau ngelihat dari di luar sana seperti apa Mas misalkan kita berbicara bukan di Indonesia gitu ya kita berbicara mungkin di luar Indonesia itu seperti apa sih creative agency yang ada di luar sana Mas oke sepengetahuan saya sih creative agency yang ada di luar itu udah lebih gede-gedean lagi ya dalam artian mereka tuh brand-brandnya udah gila-gilaan misalkan mereka pakai brand sorry aku sebutin brand sepatu kayak gitu dia brand sepatu ini ini ngelempernya ke creative agency Mas mereka nggak punya tim produksi sendiri gitu jadi mereka pasarnya tuh disana udah internasional dan marketnya pun udah ya bisa dari Indonesia pakai dolar juga udah bisa kayak gitu sih jadi untuk saat itu tuh kita kedepannya pasti bakal kayak gitu tapi harus step by step dulu Oke ada proses yang harus dijalankan total ada berapa tim Mais untuk Natifa tadi sejauh ini empat belas kita ada empat belas orang di dalamnya dan ada empat divisi apa aja itu Mas desain grafis pertama itu ada tujuh orang kalau misalkan marketing termasuk Mbak Ais itu ada empat orang kalau nggak salah dan ada copywriting satu orang admin satu orang dan tim aku sendiri oke baik berarti empat belas orang itu artinya kan ada empat belas kepala nih ya kan ada empat belas kepala yang mungkin visi kemudian juga mungkin misalkan saya nih desain grafis ya kan Mas Rizky ngasih ke saya Mas coba ini didesain gitu dari empat kepala ini gimana sih nyatuin visi ini kan menurut aku salah satu hal yang susah kan dengan idealismenya masing-masing gitu kan itu gimana Oke kita ada namanya SOP Mas jadi setiap minggu itu kita pasti evaluasi dan kita untuk saatnya belum ada kantor jadi sistemnya via remote semua dari rumah dari kamar ada temen kita yang lagi ngechat kamar ada temen kita yang lagi masak jadi emang fleksibel gitu kalau misalkan masuk kena Kiva Mas jadi kalau misalkan tadi Mas bilang gimana untuk nyatuin satu visi itu kita kuncinya cuma ada satu SOP setiap kerja itu pasti ada SOP kalau misalkan juga ada SOP itu kerjanya mencar-mencar pasti ada yang satu yang ke A satu yang ke B jadi kita ada SOP seluruh tim ikutin SOP SOP itu di dalamnya ada tune warna desain dan lain-lain kalau misalkan emang mereka udah cocok SOP nya mereka lanjut kena Kiva dalam artian jadi pegawai kalau misalkan emang nggak cocok ya udah nggak bisa kita lanjutin kerjasama yang kayak gitu sih yang menarik adalah gimana nanti kalian membagi hasil nih ya kan kita berbicara tentang salary kemudian kita berbicara tentang income juga yang ada di sana gimana kalian membaginya ini mungkin sangat menarik juga untuk pemirsa anda di rumah yang ingin tahu seperti apa cara dari Mas Rizky dan teman-teman ini untuk bagaimana memajukan kreatif agensi di Sumatera Selatan tetaplah bersama kami di Suara Sriwijaya selamat menikmati Gimana bersih dan jernih kan siarannya Jangan khawatir, semua ini gratis Tidak perlu beli kuota internet dan gak perlu biaya berlangganan Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya dan canggih teknologinya Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe Untuk berbicara atau juga menanyakan seputar bagaimana dunia audiovisual ini berkembang di Sumatera Selatan khususnya Bagaimana juga mekanisme kerjanya Masih bersama dengan dua narasumber kita yang masih hadir di studio TV RS Sumatera Selatan Ada Mbak Ais, kemudian juga ada Mas Rizky Oke, kita berbicara lagi nih Tadi sempat terputus, bagaimana cara mengelola Mungkin kan dari masing-masing teman-teman ini rata-rata kuliah semua atau memang sudah selesai kuliah? Kebanyakan kita masih kuliah semua Jadi kalau misalkan dibilang itu 80% masih kuliah, 20%nya sudah wisuda Oke, 80% kuliah, 20% masih wisuda Artinya mereka juga kan perlu Kalau kita berbicara tentang masalah bagaimana membagi hasil gitu ya Kemudian juga bagaimana mereka dibayar itu seperti apa Mas? Oke, kalau misalkan di tim aku itu aku dengan seleri per bulan Dari range 1,5 juta sampai sekarang 3 juta untuk satu orang Jadi kita sistemnya gaji Mas Oke, digaji sistemnya per bulan gitu ya Kemudian juga memanagenya itu adalah bagaimana Apakah mungkin berdasarkan desainnya, per desain atau langsung per bulan aja Mas? Misalkan dalam waktu satu bulan nih, belum ada orderan gitu Gimana itu memanagenya Mas? Untuk saat ini Alhamdulillah waktu kita jalanin Akiva belum pernah satu bulan gak ada orderan ya Atau misalkan ada gak sesuai target nih, 10 orderan atau 15 orderan Mereka per bulan sih Mas Gajah Jadi walaupun dikit atau banyaknya klien, tetap per bulan gajah gitu Paling untuk tim marketing ya, kalau misalkan marketing kan Udah tahulah sistem sales kayak gimana kan gitu Jadi ada jualan dan ada fee, ada reward dan kompensasi Kayak gitu yang aku bikin sih Oke berarti mau dapet 10 klien, mau dapet 15 klien Artinya gajinya tetap segitu ya kalau untuk teman-teman dari Latify ini ya Oke baik, kemudian ke depan Mas Kira-kira seperti apa menghadapi tantangan di era saat ini Mungkin atau bisa Mbak Ais jawab terlebih dahulu gantian Yang jelas gimana caranya kami menghadapi tantangan saat ini Kami selalu melakukan evaluasi, dari evaluasi itu kendalanya apa aja Terus biasanya per minggu itu selalu ada masalah, masalah tuh masalah-masalah baru gitu Jadi tugas kami dari evaluasi itu kami mencari solusi agar kami juga Kami yang membuka lapangan untuk mereka agar enggak ketinggalan oleh zaman Otomatis kami juga jangan sampai ketinggalan zaman gitu Kalau misalnya kami saat ini baru UMKM mungkin besok-besok bisa kita menjelajah yang lain ya Ki ya Mudah-mudahan Iya jadi untuk saat itu untuk ketika kami melakukan evaluasi itu kami cari kebutuhan dari klien tuh apa Orang-orang di luar sana tuh butuhnya apa aja gitu Jadi enggak cuma kami stuck di desain Instagram aja Enggak menutup kemungkinan kami untuk besok-besok yang tadi kata Rizky untuk kita bisa foto produk Bisa juga bikin rails segala macam mungkin kami akan menjelajah ke TikTok itu kan kita enggak tahu Artinya sekarang masih fokus di Instagram dulu seperti itu ya Kalau untuk dari sudut pandang Mas Rizky sendiri sebagai salah satu Sorry sebagai founder dari creative agency ini Gimana Mas peluang untuk di dunia kreatif seperti ini terlebih lagi mungkin audio visual itu seperti apa Anda melihatnya baik dari segi tantangannya kemudian bagaimana peran kita sebagai mungkin milenial saat ini Oke menurut aku pribadi kedepannya peluangnya bakalan besar banget Dalam artian kita udah ya industri kita tuh udah maju banget Jadi kalau misalkan untuk kita bilang peluang kedepannya banyak banget peluang untuk teman-teman industri kreatif untuk menghasilkan penghasilan ya terutama ya Kita enggak menutup kemungkinan atau enggak menafiklah kita untuk industri kreatif ini pasti untuk di salah satu untuk jadi portfolio kita Kita juga untuk cari uang untuk kehidupan kita kan kayak gitu jadi untuk aku pribadi teman-teman untuk industri kreatif Jangan nyerah sih aku kadang kasian juga ngeliat teman-teman industri kreatif yang udah portfolio banyak Udah belajar sana sini tapi masih bisa dibilang dengan tanda kutip dilihat sebelah mata oleh orang tua oleh teman Itu yang aku pengen ngebantu teman-teman industri kreatif ayo kita maju ayo kita bareng-bareng Kita profesi ini pasti enggak enggak sama-mana cuma sampai sini doang kita pasti bisa lebih lagi kita bisa ngelewati PNS tentera polisi untuk penghasilan mungkin ya Jadi kayak gitu sih mas Ya baik kemudian juga mungkin kan tantangan yang dialami pemuda saat ini atau juga milenial saat ini adalah bagaimana meyakinkan orang tua juga tentang sistem pekerjaan yang kita jalani gitu kan Karena memang mungkin sebagian orang tua kita meranggapan bahwasannya kerja yang mungkin mapan dalam tanda kutip itu adalah kerja mungkin kantoran dan lain sebagainya gitu kan Ngeliat mungkin anaknya kok di rumah aja ngerjainya dari rumah semua laptopan dan lain sebagainya itu gimana Mbak Ais meyakinkan itu Kalau aku sendiri meyakinkan orang tuaku Alhamdulillah sejauh ini masih bisa diajak komunikasi Cuman namanya orang tua maunya anaknya yang tadi dibilang mau yang kantoran mau yang gini segala macam Tapi aku ngambil kayak kata akles mau nikah apa yang dilempar oleh orang lain itu aku ambil Kalau itu enggak enak aku ambil aku susun jadi batu-bata jadi batu-bata itu aku bikin rumah untuk aku sendiri Oke baik berarti istilahnya kita Jadiin motivasi lah Iya penting jalan aja terus gitu ya Oke karena memang kalau kita berbicara kan mungkin stigma orang tua tentang bagaimana pekerjaan yang sebenarnya Pekerjaan yang layak itu adalah pergi jam 8 pulang jam 5 dengan berbagai macam kegiatan yang mungkin disitu berseragam dan lain sebagainya Mungkin kalau dari Mas Rizky sendiri ada enggak pengalaman seperti itu mungkin orang tua kok ngapain Ki Enggak di rumah aja enggak cari kerja dan lain sebagainya Alhamdulillah sih aku punya orang tua tuh yang emang support banget kan dari segi apa yang aku lakuin yang penting dalam tanda kutip halal aja gitu ya Tapi aku enggak sering banget dapat cerita dari teman-teman yang dia jurusan ini tapi visionnya disini orang tuanya mau kayak gini tapi dia mau kayak gini Setelah aku pengen tuh bikin sesuatu wadah Nakiva ini ayo buat ngebuktiin keluarganya atau teman-temannya enggak loh vision kita tuh pasti bisa ngasilin sesuatu gitu Iya itu sih Mas Oke baik berarti artinya lancar aja ke depan gitu kemudian juga fokus aja dengan apa yang dikerjakan Kesimpulannya Mas Mbak Is deh sedikit dulu kesimpulannya untuk para milenial yang ada di sana apa kira-kira yang bisa disampaikan Apapun pekerjaan kamu saat ini ya udah kayak tadi jalanin aja nggak usah harus mikirin kamu harus jadi ini kamu harus kerja di kantoran Apapun itu ya jalanin aja asal kamu profesional kamu nyaman Kalaupun memang pasien kamu ya udah lakukan kita nggak tahu mungkin di titik ke kilometer sekian kamu akan menguncak lebih tinggi daripada orang-orang kantoran lainnya Benar sekali Kalau dari Mas Rizky sedikit lagi Mas Kalau aku pribadi sih sedikit aja sih mungkin buat teman-teman industri kreatif atau teman-teman yang sekarang lagi stuck bingung Aku punya skill tapi nggak ngasilin apa-apa jangan nyerah sih nggak tahu ke depan bener kata Mbak Ais tadi mungkin kalian hari ini berhenti besok Uang atau bonus itu akan datang dari segimanapun dari MC, Resenter, Desain, Musik Pasti walaupun script writing itu pasti bakal ngasilin sesuatu jadi intinya jangan nyerah aja sih Baik sekali lagi terima kasih untuk Mbak Ais dan Neka Mas Rizky yang sudah meluangkan waktu untuk hadir dan juga sharing di studio TVRI Sumatera Selatan Untuk pemirsa yang sudah menyaksikan terima kasih sudah menyaksikan selama 45 menit ke depan Ah sorry ke belakang tadi sudah menyaksikan bagaimana kami bersharing kemudian memberikan edukasi dan juga informasi untuk pemirsa anda di rumah Sekali lagi saya di Kasaputra mewakili seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton